selamat menikmati empat masalah yang wajib yang terkandung dalam surah al-Asri sekarang kita pendahuluan yang kedua wujubu ta'atir rasuli salallahu alaihi salam wa ibatali syirk til ibadah wal walai wal barak iya ini tiga masail ya yang akan dikaji oleh penulis dan beliau terangkan tentang wajib untuk diamalkan kewajiban ta'at kepada rasulullah salallahu alaihi salam dan batilnya kesyirikan serta al-wala dan al-barak jadi ada tiga hal kewajiban ta'at kepada rasul dan yang kedua batilnya kesyirikan dalam ibadah dan yang ketiga tentang masalah al-wala dan al-barak ini tiga masalah yang ingin dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala disini ketabliya rahimahullah bahwa i'lam rahimahullah bahwa ibadahullah ta'ala yang ketiga selamat menikmati saya poinkan disini ada 10 pembahasan pembahasan yang pertama menggabungkan antara pengajaran dan doa doa dan ta'lim, pengajaran ya'lam rahimakallah ketahuilah semoga Allah mengetahuinya, ini perintah ya untuk mengetahui, mempelajari dan mempelajari itu namanya talaki, mengambil dari guru bukan baca sendiri tapi dia mempelajarinya dari siapa dari guru ini dari hal-hal yang penting yang harus diingat bahwa ilmu itu diambil dari para guru orang-orang yang ahli di bidangnya bukan diambil dari membaca pembahasan yang kedua kewajiban mempelajari tiga masalah dan beramal dengannya tiga masalah ini dijelaskan oleh Sheikh Rahimakallah sebagai pendahuluan supaya seorang itu mengenal hakikat dari agama hakikat dari tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya maka ini menjadi pengantar yang menguatkan seseorang itu mengenal salah satu usul mengenal siapa ropnya pagamanya dan siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam jelas ya makanya ini tiga masalah wajib untuk dipelajari atau wajib diamalkan dan sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa itu bahasa-bahasa para ulama mereka sebutkan empat, tiga itu sesuai dengan kadar keperluan apa yang diperlukan penulis disini membawakan hal yang beliau pandang diperlukan oleh manusia maka beliau poinkan tiga hal yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan apa itu iya baik ini ada tiga yang pertama kewajiban taat kepada rasul kata beliau Allah telah menciptakan kita dan telah memberi rezeki kepada kita tetapi tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja iya bahkan Allah mengutus suara rasul kepada kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang siapa yang taat kepada rasul maka dia akan masuk surga tapi siapa yang bermaksiat kepada rasul dia akan masuk neraka dalilnya adalah firman Allah ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian wahai orang-orang kafir mecca seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian kami arsalna ila fir'auna rasulah sebagaimana kami telah mengutus suara rasul kepada fir'aun dahulu maka fir'aun mendurkai mendurhakai rasul itu lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat ini poin yang pertama ini masalah yang pertama ini terdapat di dalamnya beberapa masail ada yang terkait dengan tawhid rububia ada yang terkait dengan hikmah diciptakannya jin dan manusia ada yang terkait dengan ketatan kepada rasul sallallahu sallam karena disebutkan dua ayat di surah al-muzzammil kita akan terangkan tafsir dari dua ayat ini jadi ini empat pembahasannya di poin yang ketiga hingga poin yang keenam baik poin yang ketiga imanu bitauhid rububia keimanan kepada tauhid rububia jadi ini yang disebut di awal anna allaha khalaqana warazakana sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada wa khalaqana khalaqana warazakana dan kita diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan dari tidak ada menjadi ada setelah itu diperbaik lagi rupanya jadikan sebagai ahsana takwin ahsani takwin sebaik baik takwin warazakana dan kita diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah dengan berbagai ni'mat anugerah dengan berbagai ni'mat iya kita tidak dibiarkan dalam keadaan telanjang kelaparan tapi rezeki terus ditanggung oleh Allah diberikan sampai kepada kita iya jadi ini keimanan-keimanan kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan keimanan kepada tawhid rububiyah ini dari hal yang tidak ada perbedaan dengan kaum musyrikin di bahasa nabi s.a.w bahkan rububiyah Allah tidak diingkari oleh iblis dan tidak pula diingkari oleh apa namanya orang-orang musyrikin di bahasa nabi s.a.w keimanan kepada rububiyah adalah ifradu Allah ta'ala bi'afa'alihi artinya mengesahkan Allah di dalam perbuatannya ini sudah kita kaji kemudian yang ke empat al-hikmatu min khalkil insi wal-jin hikmat dari penciptaan jin dan manusia hikmat dari penciptaan jin dan manusia jadi ada hikmah karena itu dikatakan oleh penulis walamiyatruqna hamalan kita tidak dibiarkan begitu saja hamalan hamalan itu artinya dibiarkan hidup begitu saja tidak diperintah tidak dilarang tidak dibiarkan tidak diciptakan sia-sia bahkan ada perintahnya yang wajib dikerjakan ada larangan yang wajib ditinggalkan iya karena itu penciptaan jin dan manusia ada hikmahnya tidak laku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abathan sia-sia begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada kami dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayah sabul insanu ayyutraka sudah apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja ya tidak kita tidak dibiarkan diutus kepada kita para rasul diutus diutus kepada manusia para rasul umat islam ini diutus kepadanya rasul yang terakhir sayyidul anbiya wal mursalin nabi muhammad sallallahu sallam diterunkan kepada kita al-qur'an iya maka kita tidak diciptakan begitu saja sia-sia wal-miya terukna hamalan baik bal-arsala ilayna rasulan bahkan diutus kepada kami seorang rasul seorang rasul yang membawa petunjuk kepada jalan yang lurus menerangkan segala kebaikan dan memperingatkan dari segala kejelekan yang mengajak kepada al-sirat al-mustaqim maka rasul ini siapa yang taat kepadanya dia masuk sorga iya sebagaimana firman Allah s.w.t waman yuti'illahu wa rasulah yudikhil hu jannat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wadhalikal fawzul azim barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dia akan dimasukkan ke sorga-sorga sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah keberuntungan yang sangat besar iya jadi siapa yang taat kepada rasul maka itulah keberuntungannya makhluk yang paling afdal paling tinggi dan paling dekatnya kepada Allah adalah mereka yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah dan paling taat kepada rasulullah s.a.w yang paling sempurna karena itu kata syaihul islam fal kamalu fi kamali taatillahi wa rasulihi batinan wa zahiran kesempurnaan itu yang dinamakan kesempurnaan adalah kesempurnaan dalam taat kepada Allah dan rasulnya secara zahir maupun secara batin sebagaimana sebaliknya siapa yang bermaksiat kepada rasul maka dia akan masuk ke dalam neraka ayat yang saya bacakan tadi tentang siapa yang taat masuk surga itu di surah an-nisa ayat setelahnya itu itu menjelaskan kebalikannya siapa yang bermaksiat masuk neraka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya maka untuknya neraka jahannam dia kekal di dalamnya selama lamaya baik jadi jadi ini dua hal yang sudah ditentukan dengan diutusnya seorang rasul siapa yang taat kepada rasul dia akan masuk surga dan sebaliknya siapa yang bermaksiat kepada rasulullah s.a.w. maka dia akan masuk ke dalam neraka waliyahudzubillah iya dia akan masuk ke dalam neraka jadi siapa yang taat tadi sudah dikatakan siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dimasukkan ke surga dan sebaliknya siapa yang bermaksiat siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya dan melampaui batasannya maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya yang jelas ayat-ayat seputar ini banyak ya dalam Al-Quran banyak dalam Al-Quran yang ini inti yang ingin diterangkan oleh penulis disini iya jadi kita ini diciptakan oleh Allah diberi rezeki itu tidak dibiarkan begitu saja ada rasul diutus kepada kita untuk apa rasul ini diutus nah disini ada hal yang harus dipahami siapa yang taat kepada rasul dia masuk surga dan siapa yang bermaksiat maka dia akan masuk ke dalam neraka waliyahudzubillah iya baik dibawakan ayat sebagai dalilnya ini dua ayat di surah al-muzzambil jadi pembahasan yang kelima tadi wujubu ta'atir rasuli s.a.w kewajiban taat kepada rasul s.a.w kewajiban taat kepada rasul s.a.w kepada Allah dan rasulnya itu disebutkan dalam Al-Quran kata Imam Ahmad lebih dari 33 tempat dan dijadikan ketaatan kepada rasul itu sama halnya kalau dia taat kepada Allah s.w.t s.a.w dan siapa yang taat kepada rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah s.w.t karena itu diwajibkan taat kepada rasul s.a.w apa dalil kewajibannya dan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada rasul ini dalilnya adalah firman Allah s.w.t ini dua ayat di surah al-muzzambil saya akan tafsirkan dua ayat dan ini pembahasan yang ke-6 tafsiru ayat al-muzzambil tafsir dua ayat surah al-muzzambil ayat yang ke-15 dan ke-16 inna arsalna ilaikum rasul inna arsalna ilaikum rasul sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian kalian wahai umat nabi Muhammad rasulan suara rasul diutus kepada kalian yaitu nabi Muhammad s.w.t penutup para nabi dan para rasul jadi beliau rasul sebagaimana firman Allah Muhammadun rasulullah nabi Muhammad adalah rasul Allah yaitu menyaksikan amalan-amalan kalian karena itu salah satu tugasnya seorang rasul dia menjadi saksi untuk umatnya di dunia dan di akhirat dia menjadi saksi bagaimana bagaimana keberadaan nabi Muhammad ketika kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi dan kami jadikan nabi Muhammad sebagai saksi terhadap mereka terhadap umat Islam jadi nabi Muhammad adalah saksi syahidan alaikum kama arsalla ila fir'auna rasulah sebagaimana kami telah mengutus kepada fir'aun seorang rasul iya siapa yang diutus kepada fir'aun nabi Musa alaihissalam iya maka disebutkan di kelanjutan ayat disebutkan di kelanjutan ayat fa'asa fir'aun rasulah maka fir'aun mendurhakai ar-rasul rasul yang diutus kepadanya itu nabi Musa alaihissalam fa'akadnahu maka kami siksa fir'aun ini akhdan wabila dengan siksaan yang sangat keras itu dia ditenggelamkan dan seluruh tentaranya ditenggelamkan ke dalam laut dan tidak ada seorang pun yang beruntung dan di dalam laut itu di dalam kubur mereka di dalam barzakh mereka mereka disiksa sampai hari kiamat itu dikatakan dalam Al-Quran neraka ditampakkan pada mereka maksudnya dikubur mereka di alam barzakh mereka disiksa dengannya pagi dan petang ini di dunia bukan di akhirat karena di akhirat lain lagi kelanjutan ayat dan pada hari kebangkitan dikatakan masukkanlah pengikut fir'aun ke dalam siksaan yang paling pedih ke dalam siksaan yang paling pedih jadi maksudnya dibawakan ayat apa untuk menjelaskan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad itu itu pemuka para nabi dan para rasul beliau lebih utama dan lebih mulia daripada nabi siapa Nabi Musa AS kalau yang durhaga kepada Nabi Musa saja disiksa seperti itu apalagi yang durhaga kepada siapa Nabi Muhammad SAW begitu maksud dari ayat ditambih terhadap besarnya perkara ini karena itulah segala kebaikan pada ketaatan kepada Rasulullah SAW makin ini terdapat penjelasan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW dan ini yang harusnya diketahui oleh umat ini kewajiban taat kepada Nabi SAW SAW sebab dengan ketaatan kepada Nabi SAW itu yang menggambarkan keislamannya dan itu yang membawa mereka di atas petunjuk dan hidayah dan itu yang memasukkan mereka ke dalam sorga di sini kita selalu mengukur diri kita di dalam ketaatan sejauh mana ketaatan kepada Rasul ini dari materi untuk memahami tiga pertanyaan malaikat di dalam kubur sebab kalau seorang mengakui Nabi Muhammad kenal Nabi Muhammad berarti dia taat kepadanya menjalankan perintah-perintahnya apalagi pada hari kiamat memang ditanya bagaimana kalian menjawab para Rasul jawaban kita istijabah kita kepada Nabi itu akan ditanyakan keluar dari menjawab Nabi itu sudah penyimpangan sudah kesesatan namanya kereta dalam Al-Quran cuma ada dua pilihan kalau mereka tidak istijabah kepada Nabi Muhammad tidak mengikuti agamamu jalanmu maka mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya jadi hanya dua ada dua golongan golongan yang mengikuti Rasul istijabah kepada beliau dan golongan yang mengikuti hawa nafsu karena itu ketika disifatkan Nabi Muhammad Allah firman hanya ada dua disebut tidak berucap dari hawa nafsu yang beliau ucapkan oleh wahyu yang diwahyukan kepadanya ini semua ada ayatnya terdapat kewajiban taat kepada Rasulullah SAW tunduk terhadap perintahnya dan seperti sebagian manusia di masa ini kalau dibacakan hadit Nabi seakan-akan dia punya alternatif lain dia punya hal yang lebih bagus dia punya solusi yang lebih cemerlang dan ini semuanya dari sebab-sebab kehancuran dan kebidasan tidak menunjukkan keimanan seorang hamba seorang mu'min itu kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya dia tidak ada pilihan yang lain tidaklah pantas bagi seorang mu'min dan mu'minah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara tidak pantas dia memiliki pilihan yang lain barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh maka ini hal yang pertama yang ingin diingatkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kata beliau jadi permasalahan yang pertama tadi kewajiban taat kepada Rasul ini perlu dipelajari dan diamalkan perlu dipelajari dan diamalkan sebab ini bagian dari kehidupan jadi ketatan kepada Rasul itu kita perlu pelajari bagaimana syariat Nabi apa yang beliau ajarkan apa yang beliau larang kemudian bagaimana kita mengamalkannya ini jelas sekali hubungannya dengan pembahasan dari kitab ini yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala yang kedua yang kedua sungguhnya Allah tidak rida Allah tidaklah rida dipersekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya tidak dengan malaikat yang terdekat tidak pula dengan Nabi yang diutus jadi malaikat dari makhluk Allah yang paling taat beribadat Nabi dari makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah dan taat beribadat bersamaan dengan itu Allah tidak rida dipersekutukan dalam ibadah diduakan dalam ibadah tidak dengan Nabi tidak pula dengan malaikat apalagi dengan makhluk yang lainnya apalagi dengan makhluk yang lainnya apa dalilnya wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fa la tadu ma'allahi ahada sungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah maka jangan kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ini belum ingin menjelaskan ini pembahasan kita yang ketujuh ibtalu syirki fil ibadah wa ihqaqut tawhidi lillahi ta'ala kebetulan kesyirikan dalam ibadah dan kebenaran tawhid hanya untuk Allah ini masalah yang kedua yang wajib dipelajari bagaimana dia mengenal batilnya kesyirikan dan bagaimana dia mengenal benarnya tawhid benarnya tawhid memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak riloh dipersyukurkan dengan siapapun di dalam ibadah iya akan datang dari penulis rahimahullah boleh menyebutkan perintah yang paling besar adalah perintah kepada tawhid larangan yang paling besar larangan dari kesyirikan sebagaimana wasiat yang pertama dari wasiat-wasiat yang disebutkan di surah 6 itu wasiat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan juga wasiat-wasiat di surah al-Isra belasan pembahasan dan dimulai dengan waqadha rabbuka an la ta'buduh illa iyah dan Rabb memutuskan menetapkan bahwa tidak boleh diibadahi kecuali dia iya menunjukkan bahwa kesyirikan adalah kebatilan dan hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibenarkan baik apa dalilnya bahwa ibadah itu hanya milik Allah beliau bawakan ayat di surah al-jin wa'andal masajida lillah falatadu'u ma'allahi ahada bahwa al-masajid masjid-masjid itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ya wa'andal masajid ini tafsir ayat ya ini pembahasan kita yang ke 8 tafsir ayat al-jin wa'andal masajid sungguhnya al-masajid al-masajid itu bisa bermakna tempat-tempat yang dilakukan sholat seperti ini ya masjid dan masjid itu bisa bermakna anggota sujud ya jadi dahi tangan kaki lutut ya ini semuanya masajid namanya dalam bahasa Arab sebab dia anggota yang dipakai apa dipakai sujud dibangun di atas 2 penafsiran maknanya sama saja menunjukkan makna ta'uhid masjid tempat ibadah itu milik Allah tidak boleh beribadah kepada siapapun bersama Allah dalam masjid-masjid sebagaimana kalau ditafsirkan anggota tubuh anggota tubuh semuanya milik Allah Allah yang menciptakannya maka tidak boleh anggota tubuh itu dipakai beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala iya sebagaimana dia memberi nikmat kepada kita yang menghidupkan menciptakan kita maka dia pula yang harusnya satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi tidak ada syerikat baginya baik jadi ini makna dari ayat ya falatadu'u ma'allaki ahada jangan engkau berdoa kepada siapapun bersama Allah siapapun apakah itu malaikat nabi wali ya dalam bentuk apa saja ibadah apa saja apakah dalam bentuk doa nadar dan seterusnya baik karena boleh ada yang beribadah kepada siapapun bersama Allah subhanahu wa ta'ala baik ini masalah yang keberapa yang kedua ini masalah dari masalah yang wajib kita pelajari yang kedua ini dan inilah fungsinya seorang belajar tauhid ada pembahasan kita tauhid karena ini memang inti dakwa para nabi daim para rasul dan itulah sumber keberuntungan seorang hamba kemudian yang ketiga ini tentang kewajiban wujubul baro arti minal musyrikin kewajiban berlepas diri dari kaum musyrikin sebenarnya yang ketiga ini adalah kelanjutan dari yang pertama dan kedua dan mungkin saja penulis rahimah Allah menjelaskan masalah yang ketiga ini kaitannya sangat erat dengan salah satu usul karena memang ini inti agama jangan sampai ada yang paham misalnya dia memahami bahwa menjawab pertanyaan malaikat itu cukup dia kenal siapa ropnya siapa nabinya apa agamanya dan dia tidak kenal tentang masalah tauhid hanya milik Allah wajib dia memusyara orang kafir berlepas diri dari kaum musyrikin justru ini termasuk dari pokok agama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati